Intro Nah balik lagi di ngopi Ngobrol pena isu-isu Masih bersama Ustadz Suroto Iya dan Mas Dananto Rizky Dari ACT Jawa Tengah Kita lanjut lagi ya Tadi kita bahas apa itu global kurban Sekarang kita mau tanya nih Kan dari global kurban sini itu sasarnya itu siapa aja Oke Alhamdulillah Untuk global kurban Sasarannya yang pertama Daerah-daerah kemiskinan Daerah minus, daerah prasejahtera Karena memang kemiskinan ini merupakan bencana sosial Bangsa Indonesia pun Saat ini juga utangnya juga banyak Dan ini juga sangat berpengaruh Terhadap sosial kesejahteraan Masyarakat ini yang pertama Yang kedua Daerah yang terpapar bencana Yang ketiga Daerah yang terisolir Susah mungkin buat orang lain untuk masuk ke sana Ini tantangan buat kita Kenapa kok kita juga masuk ke Palestina Karena memang penyaruhan di sana agak susah Kenapa kok kita ke Suria Kerohinya gitu ya Yang mungkin buat orang lain susah Tapi itu juga buat semangat buat kami Kita harus sampaikan ke sana Karena nilai pahalanya akan beda Tantangannya beda Hambatannya beda Ini jadi penyemangat buat kami Dan yang jelas Keberkahan Doa Doa orang-orang yang terdolimi Doa orang-orang yang Dalam kondisi kelaparan Kemudian kita bantu Itu subhanallah Kita pingin Insya Allah Ikhtiar kita Penyaluran sampai ke sana Kita pingin mengetuk pintu langit Supaya Allah semakin ridho dengan kita Allah semakin ridho dengan Apa namanya Apa-apa yang kita kerjakan Itu yang menjadi semangat buat kita Tadi kan mungkin kan di wilayah seluruh Indonesia Dan mungkin di Afrika gitu Kalau untuk di Jawa Tengah Daerah mana aja sih Yang khusus diperhatikan gitu Alhamdulillah Jawa Tengah Kita sampaikan ke 35 kabupaten kota Jadi hampir setiap kabupaten kota mendapatkannya Untuk Jawa Tengah ini kita alokasikan Sebanyak 1.700 ekor domba Kita salurkan Jadi kebetulan Alhamdulillah kita juga punya sentra Kita kemitraan ya Di Blora Kita maksimalkan daerah Blora Dan Alhamdulillah masyarakatnya pun juga Berdaya ya Dan kemudian Betul-betul mendapatkan manfaat Dari program global kurban ini Bisa mengantaskan kemiskinan Bisa menyejahterakan mereka Jadi Tidak cuma maaf ya Yang memang yang utama Memang Habluminallah Ini perintah Allah SWT Tapi kemudian juga memiliki efek ya Habluminanas Bisa menyejahterakan Saudara-saudara kita yang Tadi yang miskin Ya secara ekonomi Sejahtera lagi Alhamdulillah Nah kalau untuk mas Rizky sendiri Siap Apa terlibat langsung mas Kayak survei-survei ke lokasi Atau ke tempat-tempat Yang sedang menyalurkan bantuan Atau gimana ya? Ya Alhamdulillah Jadi kan ACET itu Selain ACET Kita selalu berdampingan dengan namanya MRI Masyarakat Relawan Indonesia Nah salah satunya nanti teman-teman dari MRI itu akan selalu mendampingi kita Untuk terlebih nanti implementasi di lapangan Terkait nanti survei penerima manfaat Itu kan harus disurvei mas Tidak bisa kita hanya by data Jadi memang harus turun ke lapangan Kita assessment di sana Oh masyarakatnya seperti apa Ketika itu memang benar-benar membutuhkan Ya itu nanti kita masukkan checklist untuk menjadi salah satu penerima manfaat Dari kurban ini Dan kemarin memang kita nyebar juga Dan kita kan ada di 35 kabupaten kota Memang perwakilan dari teman-teman MRI itu memang ada di setiap kabupaten kota Berapa bulan sekali ada update data? Kalau update data kita hampir ini Ketika menjelang kurban itu mungkin dua bulan sebelumnya ya Kita sudah langsung ke lapangan-ke lapangan Dan by data tahun kemarin Apabila memang masih membutuhkan Dan apabila ada tambahan data lagi ya kita masukkan Kita input nanti juga sebagai masukan Untuk teman-teman atau ACT yang ada di pusat Untuk mengalokasikan lagi di area Jawa Tengah ini Nanti hamin dua bulan sudah disurvey kembali? Sudah Kalau rata-rata misal dibandingkan tahun lalu Itu angkanya bertambah atau berkurang? Alhamdulillah selalu bertambah kalau untuk menerima manfaat Kalau tahun lalu Tahun lalu itu kan kita diangka 34 ribu ya Tahun ini insya Allah kita itu berazam Kita punya semangat untuk bisa menyalurkan 100 ribu setara kambing Jadi otomatis yang kita berdayakan atau yang mendapatkan manfaat dari kurban ini juga semakin luas Untuk meng-cover sebanyak itu berarti ada penambahan relawan juga per tahun? Ya untuk relawan sendiri memang kita hampir dalam jangka waktu mungkin 3 bulan sekali Kita ada open recruitment Jadi memang teman-teman nanti bisa dari itu kampus Bisa dari bentuknya mereka pengusaha Bisa jadi profesional, tenaga profesional Itu tergabung bisa ikut bergabung menjadi masyarakat relawan Indonesia Nah ini kan selaku marcom nih Mas Untuk antusias Antusias apa ya? Donator sendiri untuk global kurban sendiri di Jawa Tengah itu seperti apa? Alhamdulillah Kalau untuk sampai saat ini kita lihat Antusias terutama milenials ya Anak-anak muda itu untuk berkurban itu alhamdulillah sudah mulai luas dan banyak Salah satunya kenapa? Karena Harga Harga di gelibat kurbankan itu istimewa Jadi Harapannya juga semakin meluaskan manfaat Selain si penerima kurbannya Juga Perkurbannya Jadi perkurbannya kita harapkan juga semakin luas Dengan Ada kemudahan Dari Salah satunya Oke Terus kampen atau sosialisasi tentang program ini Apa Ada langsung datang ke kampus-kampus? Atau mungkin hanya via sosmed saja? Jadi ada banyak Becara Salah satunya memang melalui kita Bekerja sama dengan teman-teman media masa Baik itu cetak, elektronik Terus kemudian kita Sering nih Waktu minggu itu kita kerfri dayan Kita langsung ke turun ke jalan-jalan Kita informasiin ke masyarakat Terus via jejaring relawan Relawan kan ada yang belianya itu Kuliah, kerja Nah Ini kita semangatnya juga untuk menginformasikan tentang pekurban ini Keduk tular ya mas? Ya Keduk tular itu kita lakukan Selain memang kita menggunakan media masa yang ada Tapi apakah ACT sendiri itu kayak sasarannya itu lebih ke anak muda atau gimana nih mas? Kalau untuk kurban kita semua mbak Cuma kalau untuk beberapa campaign memang kita khususkan nih Oh ini cocoknya campaign untuk pemilihannya Nah video-video nya itu nanti kita juga setting Biar gimana sih menarik buat teman-teman atau anak-anak muda Bagus-bagus, videonya saya suka banget Berarti emang masarannya emang nggak buat mungkin orang-orang yang dewasa untuk cerita tua atau gimana Tapi emang anak muda pun emang mulai dari sekarang Sedikit sadar untuk berkurban Ngomong-ngomong tentang hewan kurban nih tat Jadi yang disediakan oleh global kurban sendiri itu hewannya apa aja nih tat? Jadi kita menyesuaikan kondisi yang ada ya Kalau untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja dan Jawa Barat kita pakai Dumba Kemudian ketika wilayah Timur itu kan ketersediaan kambing sedikit sapi gitu Jadi misalnya kayak NTT, Papua Dan rata-rata untuk yang luar Jawa itu sapi Dari sisi harga juga lebih terjangkau gitu Kemudian kalau global itu menyesuaikan Jadi prinsipnya kami misalnya menyembeli ke Somalia, ke Uganda, ke Rohingya, ke Palestine, ke Syria Ketersediaan hewan yang ada di sana apa Dan ini pun juga kita komunikasikan ke donor Mereka minta keridoannya Jadi misalnya akadnya sepertujuh sapi Kalau kita alihkan kambing karena adanya di sana kambing Ya mereka pun Alhamdulillah redo dengan hal tersebut Oh berarti hewannya itu dibelinya per wilayah ya Tad? Ya, ketaksinya Bukan misalnya kita ada di Jawa Tengah lalu kirim ke Jawa Timur gitu Bukan seperti itu Tad? Per wilayah Per wilayah Itu hewan-hewan kurbannya dari mana aja Tad? Sistemnya seperti apa Tad? Alhamdulillah untuk yang Jawa itu ada dua sentra kemitraan dan peternakan kami gitu ya Di Blora itu meng-cover Jawa Tengah, Jawa Timur ya Kemudian sama Jogja ya Kalau yang di Tasik itu untuk meng-cover Jawa Barat Ini kebetulan kita juga ada video tentang lumbung ternak masyarakat yang ada di Tasik Malaya ya Kita saksikan dulu ya Tad? Ini dia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Wah lucu-lucu ya? Lucu-lucu, domba-dombanya yang masih kecil-kecil itu. Itu tentang lumbung ternak. Tadi kan udah dilihat videonya tentang lumbung ternak. Untuk pemilihan lumbung ternak sendiri itu kriterinya seperti apa ini Ustaz? Jadi Alhamdulillah di Indonesia ada dua titik ya. Yang pertama di plura yang paling besar, yang kedua di Tasik. Plura itu mampu menampung untuk kurban ini sampai di angka 7 ribu ekor kambing di sana. Alhamdulillah polanya ada dua ya. Kita ada yang berbasis masyarakat. Dan subhanallah nih masyarakatnya itu betul-betul bisa mengubah sosial ekonomi dan dirijinya. Kenapa kalau di plura? Plura itu terkenal pertama kekeringan. Kedua termasuk kabupaten kota yang miskin. Yang ketiga di plura sana secara religi kesadaran masyarakat masih relatif kecil gitu. Tapi Alhamdulillah dengan program ini mereka bekerja cuma tiga jam saja. Kemudian mendapatkan upah setara UMK gitu di sana. Pekerjaan utama mereka sebagai petani tidak ditinggal. Dan kemudian kita melakukan pembinaan ruhani juga gitu ya. Sehingga kesadaran beragama, kesadaran beribadah pun juga timbul gitu ya. Dan Alhamdulillah sosial ekonominya berubah ya. Pekerjaan utama sebagai petani tidak ditinggal. Bahkan kotoran ternak ini untuk sawah ladang mereka subur dan hasil panen meningkat. Dan Alhamdulillah setiap tahun itu kita gilir mereka dua orang bisa umroh dengan program ini. Jadi subhanallah ini menjadi penyemangat buat mereka. Bahkan sekarang mereka dengan program ini berbut gitu. Ibaratnya dulu mungkin agak berat, susah. Tapi Alhamdulillah karena ada tim pakan sehingga mereka tidak mencari rumput tidak harus gitu ya. Tapi yang utama memang yang pengemukannya pakannya kan fermentasi. Dan ini meringankan mereka. Seperti itu. Ada yang diisi lain juga ternyata ya. Basiknya emang petani. Tapi ya setidaknya mereka merawat domba-dombanya. Ya betul. Bapak menurut hewan-hewannya. Nah itu domba-domba atau hewan-hewan yang ada di Lumbung ya? Lumbung ya? Itu statusnya itu punya beberapa masyarakat dititipkan atau statusnya semua memang sudah dirawat oleh ACT itu? Jadi Alhamdulillah ACT itu global kurban itu punya program kurban progresif. Berkurban lebih awal dan lebih murah, memberdayakan, mengentaskan kemiskinan. Jadi misalnya nih kalau kita berkurban di bulan Oktober, jadi besok Oktober itu kita sudah buka penawaran kurban buat publik. Untuk tahun depan. Untuk tahun depan 2020 gitu ya. Itu seharga mungkin Rp1.100.000. Untuk tahun 2020. Nah dari nilai Rp1.100.000 yang dibayarkan itu kita belikan ya apa namanya bibit kambing ya atau mungkin anakan kambing yang kecil. Dalam jumlah mungkin 100 ekor, 1 orang gitu ya. Kita titipkan ke masyarakat ya. Dan masyarakat itu tiap pagi sudah kita suplai pakannya. Sehingga mereka tidak cari pakan gitu ya. Cari pakan mungkin seminggu sekali lah rumput untuk suplemen saja biar ada seger-segeri gitu ya. Seperti itulah. Ketika dititipkan dan kemudian ada proses pakan sehari tiga kali ya. Mereka bekerja cuma tiga jam ya. Dan mendapatkan tambahan penghasilan UMK. Pekerjaan utama sebagai petani tidak ditinggal. Ya ini yang membuat mereka itu tadi bisa menyekolahkan anaknya. Bisa membangun rumah ya. Dan secara sosial ekonomi berubah ini satu hal yang memang luar biasa. Dan Alhamdulillah di masyarakat belura. Kita pun juga mengembangkan di sentra pertaniannya juga gitu ya. Sehingga sumber pakan dari ternak ini. Dari ya mungkin limbah-limbah pertanian ini. Bisa dimanfaatkan untuk pakan ternaknya. Alhamdulillah. Ya luar biasa. Berarti memang artinya program global korban ini tidak hanya memberi manfaat kepada penerima hewan. Tapi juga yang melaksanakan itu ya. Semacam dibalik layarnya ya Tati. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. Tati. Mohon maaf ini ada info dulu Tati. Ada info nih. Furniture yang menghiasi pagi kita setiap hari di ngopi. Ini adalah persembahan dari ini. Terima kasih. Terima kasih.